Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai sidang perdana Habib Rizik Siap Karena ini adalah sidang perdana tentu menyita perhatian publik Untuk melihat apa hasil sidang hari ini terkait kasus Habib Rizik Siap Yang rencana sidang ini akan dimulai dengan kasus kerumunan Habib Rizik Karena hari ini teman-teman kalau kita melihat agendanya ada 6 sidang Terkait kasus yang menimpa Habib Rizik dan kasus lain yang ada kaitannya dengan Habib Rizik Dan 3 diantaranya adalah menjadikan Habib Rizik sebagai terdakwa di kasus ini Tetapi teman-teman sidang hari ini tidak berjalan sesuai dengan rencana Karena ada beberapa protes yang dilakukan oleh pihak Habib Rizik Dimana protes itu meminta kepada hakim untuk bisa menghadirkan Habib Rizik ke pengadilan Tidak secara online Karena kalau secara online ini ada kendala terkait audio Suaranya putus-putus gambarnya tidak jelas Sehingga inilah yang menimbulkan protes pihak Habib Rizik dan pihak pengacara Habib Rizik Terutama tadi kita lihat Pak Munarman Begitu kekeh supaya pihak hakim menghadirkan Habib Rizik di persidangan Jadi secara gentle, secara berani Habib Rizik supaya diminta hadir di persidangan Tetapi pihak mahasiswa hakim ternyata tidak mengabulkan itu Dan tetap menggelar sidang secara online Apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya pihak pengacara wall out Pihak pengacara keluar Setelah itu pihak Habib Rizik jual wall out dari sidang Dan akhirnya sidang ditunda pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 mendatang Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya Kita ambil beritanya dari kumparan news teman-teman Habib Rizik protes sidang virtual Beliau mengatakan sangat merugikan saya Jadi sidang virtual, sidang online jauh ini merugikan Habib Rizik Kita baca beritanya Sidang dawan Habib Rizik siap digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur secara online Namun demikian saat sidang dimulai Habib Rizik menyatakan Ingin dihadirkan langsung di ruang persidangan Jadi Habib ingin hadir secara langsung di persidangan Mulanya kuasa hukum Habib Rizik Munarman Mengajukan protes saat sidang digelar online kepada majelis hakim Munarman mengatakan Berdasarkan KUHAP terdakwa harus dihadirkan langsung di ruang persidangan Jadi dasar yang dipakai Pak Munarman itu cukup jelas Berdasarkan KUHP bahwa Saudara terdakwa harus hadir di persidangan Atau di ruang sidang Dalam aturan KUHAP mewajibkan terdakwa hadir di dalam persidangan Pertanyaan sekarang apakah kantor Baris Krim Mabes Polri sudah jadi pengadilan Ruang sidang kata Munarman Dalam sidang yang disiarkan langsung Kanal Youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 16 Maret 2021 Ini pertanyaan dari Munarman apakah Baris Krim sudah jadi ruang pengadilan Atau ruang sidang Selain itu Munarman mengatakan bahwa audio Habib Rizik tak begitu jelas ketika sidang harus digelar secara online Habib Rizik pun tak ditemani kuasa hukum di Baris Krim Polri sehingga mengurangi hak sebagai terdakwa Kendalanya kita tidak mendengar apa sehingga kami tidak bisa mendengarkan itu Ryan kami disana juga tidak ada didampingi penasihat hukum Jadi tidak ada hak-hak terdakwa untuk mendapatkan hak umumnya kata Munarman Saya harapkan penjaliman ini tidak berlarut-larut dan tidak diperpanjang Kami minta sidang jadi sidang normal biasa saja sambungnya Jadi permintaan Munarman ini sebenarnya cukup realistis Supaya Bia Majel Zakim menghadirkan Habib Rizik di persidangan Jadi tidak digelas secara virtual atau secara online Karena secara online atau secara virtual kendalanya di audio Audionya tidak jelas Jadi apa yang disampaikan Habib Rizik ini tidak begitu baik diterima di persidangan Sementara apa yang disampaikan di persidangan tidak begitu jelas Diterima oleh Habib Rizik Inilah yang menurut Habib Rizik adalah merugikan dirinya di persidangan ini Jadi cukup jelas permintaan dari Munarman teman-teman Munarman juga mempertanyakan alasan dari sidang online Bila karena alasan COVID-19 kata dia Di luar ruang sidang pun terjadi kerumunan Belum lagi beberapa contoh kerumunan lain yang dilakukan pejabat negara Karena kalau alasan COVID-19 di depan pengadilan negeri Jakarta Timur Kerumunan banyak sekali Kalau alasan COVID-19 kemarin di Maumere Banyak kerumunan Kalau alasan COVID-19 kemarin di Pamekasan Ada kerumunan oleh pejabat-pejabat negara Kami minta saya lagi dengan hormat Supaya sidang ini menghadirkan terdakwa Dalam ruang sidang PN Jaktim hari ini juga Demikian yang mulia ucapnya Jadi apa yang dipaparkan oleh Munarman ini cukup realistis Kalau bicara tentang COVID-19 Kalau alasan COVID sehingga HPB Sik tidak bisa dihadirkan Munarman mengatakan di luar sana Di luar pengadilan negeri Jakarta Timur Ini juga ada kerumunan Di Maumere kemarin juga ada kerumunan Di Pamekasan ini menurut Munarman juga ada kerumunan Ini kalau kita bicara kerumunan teman-teman Hal senada juga disampaikan Habib Rizik Ia sepakat dengan usulan kuasa hukumnya Dan minta dihadirkan langsung di ruang sidang Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Saya minta saya dihadirkan di persidangan Kata Habib Rizik Saya ingin sampaikan alasan kenapa saya minta dihadirkan Karena sidang melalui online ini Terlalu tergantung pada sinyal Sementara sinyal disini kurang baik Gambar kadang putus-putus Dan suara sering terputus Saya tidak jelas mendengar apa yang disampaikan hakim Di persidangan dan ini sangat menurutkan saya Sambung Habib Rizik siap Jadi alasan Habib Rizik cukup jelas Apa yang disampaikan oleh beliau Dan apa yang disampaikan oleh pihak hakim Ini kurang jelas Karena mengandalkan sinyal Kalau sinyalnya bagus ini tidak ada masalah Tetapi kalau sinyalnya ini lemah, lemot Akhirnya gambarnya itu pecah-pecah Suaranya terputus-putus Sehingga inilah yang merugikan pihak Habib Rizik siap Karena itu Habib Rizik siap itu minta Kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan dirinya Di persidangan Dan saya pikir ini cukup realistis Apa yang disampaikan oleh Habib Rizik siap Menanggap itu Majelis Hakim memutuskan Persidangan di Sekors Hakim meminta waktu untuk patugas teknis Melakukan perbaikan audio Agar terdengar jelas di persidangan Kami coba benarkan audionya Suara Habib dari sana ini tidak terang Ini saya sudah konsultasi dengan teknisi IT Yang ada di sini Kami minta waktu kepada patugas perbaiki audionya Bungkasnya Jadi ini masalah audio yang menyebabkan terganggu Sidang perdana Habib Rizik siap Karena itu sidang ditunda pada hari Jumat 19 Maret 2021 Nah teman-teman terkait tidak dihadirkannya Habib Rizik di persidangan ini Menimbulkan pertanyaan Kenapa kok tidak bisa menghadirkan Habib Rizik Sementara ada terdakwa lain Yang dihadirkan di persidangan Beliau adalah dokter Andi Tatat Direktur rumah sakit Umi Bogor Yang ini menjadi tersangta dari kasusnya Habib Rizik Karena dianggap menghalang-halangi tes web kepada Habib Rizik siap Artinya Andi Tatat bisa hadir Di depan Majelis Hakim Nah ada apa? Dengan Habib Rizik kok tidak bisa dihadirkan Sementara Andi Tatat ini bisa dihadirkan di persidangan Kita baca beritanya dari kumparan teman-teman Dirut RS Umi Dokter Andi Tatat Jalani sidang dawaan kasus web Habib Rizik Jadi dokter Andi Tatat ini bisa teman-teman hadir di persidangan Direktur utama rumah sakit Umi Dokter Andi Tatat Menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur Sidang beragendakan pembacaan dakwaan Perkara Andi Tatat ini bagian dari 6 berkas perkara terkait Habib Rizik Yang sedianya disidangkan hari ini selasa 16 Maret 2021 Namun persidangan lain diwarnai kendala teknis Serta adanya protes soal sidang online Sehingga ditunda hingga Jumat 19 Maret 2021 Hanya dakwaan Andi Tatat yang akhirnya dibacakan Andi Tatat pun hadir secara langsung di persidangan Berbeda dengan Habib Rizik yang dihadirkan dari Bares Krim Jadi ini teman-teman yang menjadi perbedaan Kenapa kalau Andi Tatat ini bisa dihadirkan di depan Majelis Hakim Di depan persidangan di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur Tetapi kenapa dengan Habib Rizik kok tidak bisa dihadirkan? Apa perbedaan antara Andi Tatat dengan Habib Rizik? Inilah yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Kenapa kok tidak dihadirkan saja? Biar semuanya lancar dan jelas Kalau masalah protokol kesehatan semua sudah paham Aturan mengenai protokol kesehatan Misalkan ketika masuk di ruang sidang Ini harus memakai masker Cuci tangan Menjaga jarak Ini adalah protokol kesehatan yang umum dilakukan oleh banyak orang Nah inilah yang menjadi kendala kenapa Habib Rizik kok tidak dihadirkan di persidangan Padahal biar Munarman selaku kuasa hukum Kemudian Habib Rizik selaku terdakwa Ini sudah mengajukan protes Kenapa protes? Karena audionya ini bermasalah Suaranya tidak jelas Gambarnya itu pecah-pecah dan sebagainya Yang menyebabkan ini menurut Habib Rizik sangat merugikan Habib Rizik Karena itu Habib Rizik minta supaya beliau dihadirkan Tetapi masjid hakim ini tidak mengabulkan permintaan dari Munarman maupun dari Habib Rizik Dan akhirnya sidang ditunda pada hari Jumat depan Itu teman-teman kabar terbaru hari ini Terkait kendala teknis menyangkut persidangan perdana Habib Rizik siap Dan bagaimana menurut berapa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!